Dosakah seorang istri mencuri uang suaminya? Karena suami terlalu irit, karena beliau berpenghasilan yang bisa dibilang memang tak banyak. Istri kadang hanya mengambil Rp2.000-Rp5.000 untuk Rp9.000 saja. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit sofa, ada bukit sofa, ada bukit marwah. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit sofa, datanglah seorang perempuan namanya Hindun. Siapa nama perempuan itu? Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit sofa, datang Hindun. Peristiwa ini terjadi waktu Fatuh Makkah. Pembebasan kota Makkah, Nabi membebaskan Makkah tahun ke-8. Ingat itu? Pembebasan kota Makkah tahun ke-8. Nabi di Makkah selama 19 hari. Nabi duduk di atas bukit sofa, datanglah Hindun. Apa kata Hindun? Inna Aba Sufyan Rojulun Syahid. Sesungguhnya Abu Sufyan itu pelit. Abu Sufyan itu siapa? Laki dia. Nama bininya Hindun. Nama lakinya Abu Sufyan. Punya anak. Itulah dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Hindun, laki ku, Abu Sufyan itu orangnya pelit. Boleh ku ambil duitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok? Kata Nabi, ambillah. Berdasarkan hadis ini saya tanya. Bolehkah seorang istri mengambil duit suaminya untuk kebutuhan pokok? Boleh atau boleh? Itu hadis. Tapi kebutuhan pokok tak sama antara kebutuhan di Papua dengan di Riau. Harga semen aja beda. UMK di Pekanbaru 3 juta. Di bawah itu berarti fakir miskin. Seandainya ibu dikasih belanja 2 juta. Lalu ibu ambil 1 juta. Maka itu masih masuk dalam kebutuhan pokok. Tapi kalau diambil 4 juta. Maka sudah keluar dari batas kebutuhan pokok. Suami wajib memberi kebutuhan pokok. Kewajiban suami ini 5. Antum sebagai calon-calon suami. 5 kewajiban antum. Yang pertama, mengasih makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau tak antum perhatikan, dia akan mencari perhatian laki tetangga. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Sesuai dengan kemampuan suami. Suami yang tak mampu, kami bilang ke bini. Adinda, sebetulnya kebutuhan di Pekan Baru ini 3 juta. Tapi abang pun tak jelas sekarang rezeki ini. Kalau kebetulan laki-laki ini bertuah, dapatnya durian beruntung. Perempuan ini anak orang kaya, anak tunggal. Ayahnya mau sakratul mau. Lakinya tadi pula, susah melarat. Maka si istri ini boleh membagi zakat ke suaminya. Bang, sebetulnya banyak fakir miskin. Tapi yang paling dekat dengan aku, kau inilah. Nah, maka untuk zakatku ini kekasih. Suami tak bisa berzakat ke bini. Karena suami wajib memberi nafkah. Tak boleh nafkah itu sediakan zakat. Tapi bini boleh. Ini zakatku. Tapi kalau kau macam-macam, aku benamkan kau ke Sungai Siap. Jangan sampai kau beli paket 2GB asik, main Instagram aja. Jelas? Jangan lupa aja. Jangan lupa сидi. Jangan lupa, subscribe ya. Terima kasih.